Pemirsa, sejumlah negara seperti Malaysia menutup pintu masuk bagi warga negara Indonesia akibat lonjakan kasus virus corona di Indonesia. Sementara itu, Bandara Soekarno-Hatta masih melayani rute penerbangan dari dan ke Malaysia. Sejak 7 September lalu, pemerintah Malaysia menutup pintu bagi WNI yang akan memasuki negaranya. Penolakan diduga akibat lonjakan kasus COVID-19. Kasus positif COVID-19 di Indonesia tembus 203.342 orang. Perutupan akses tidak hanya bagi WNI, warga negara India dan Filipina juga ditolak masuk pemerintah Malaysia. Meski WNI dilarang masuk ke negeri jiran, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Bantan masih melayani penerbangan baik dari dan ke Malaysia. Indonesia menurut otoritas Malaysia itu dilarang masuk, terutama untuk penjagaan COVID-19 seperti itu. Ya untuk pertangga 7 setengah sampai hari ini penerbangan dari dan ke Malaysia masih ada, namun memang tinggal beberapa flag saja seperti itu. Kemarin tanggal 8 September itu hanya kurang lebih 3 sampai 4 flag. Sementara itu, saya menghadiri rapat kerja dengan Komisi 2 DPR. Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar membantah penolakan WNI di sejumlah negara, bukan akibat kurang tanggap terhadap pandemi COVID-19. Persatu, kedua saya menganggap hal yang wajar karena Indonesia pun memperlakukan hal serupa dalam kondisi pandemi ini dan tidak ada yang istimewa dalam hal itu ya, biasa saja. Bagi WNI yang akan berkunjung ke Malaysia dapat menahan diri hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Dari Tangerang, Banten, khas Nugara, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!